Dalam prosedur PK adalah kami selaku pemohon ini yang proaktif dan menghadirkan bukti. Untuk Pak Rudiana ini memang kami tidak bisa menghadirkan oleh karena ya di luar kewenangan kami lah. Prosedurnya kami sudah coba, ini harus disini karena masih aktif kan ke polisian. Saya berpikir buang waktu kita terlalu lama untuk secara administrasi dunia sampai saat itu memang kita. Tapi kalau Pak Rudiananya ingin hadir dengan kesadaran sendiri kami tunggu lah dalam memberikan keterangan. Tapi dalam agenda kami, dalam bukti kami tidak berencana untuk menghadirkan. Kajaran Ibti Rudiana dalam persidangan PK 6 terpilihan kasus kematian Vindan Eki dinilai penting oleh praktisi hukum Tony RM. Tony menilai terangan Rudiana terkait penangkapan 8 terpilihan hingga diadili menjadi kunci teka-teki kasus Vina dan Eki. Apakah Rudiana penting untuk dihadirkan? Bagi pemohon pengacara 6 terpilihan tentu penting untuk mengungkap bagaimana Rudiana dulu bisa melihat bahwa itu adalah pembunuhan tahun 2016. Bagaimana dulu Rudiana bisa mengamankan 8 orang itu sampai akhirnya diadili? Tentu penting memerlukan jawaban-jawaban Rudiana. Nah, namun persoalannya adalah dalam pemeriksaan PK ini, hakim PK ini sifatnya pasif. Jadi yang harus aktif adalah orang yang berkepentingan. Jika penasihat hukum 6 terpilihan ini berkepentingan untuk menghadirkan Rudiana agar semuanya jelas terbongkar, persoalannya adalah mampu tidak penasihat hukum 6 terpilihan ini menghadirkan Rudiana. Tentu sulit, tentu susah. Nah, bagaimana kalau Jaksa? Jaksa ini tidak akan mau menghadirkan Rudiana. Kenapa? Kalau dipikirnya dengan dihadirkan Rudiana dapat merugikan Jaksa, tentu tidak akan mau Jaksa. Nah, ini kan adu strategi dalam peninjauan kembali ini kan. Nah, oleh karenanya meskipun penting tetapi keadanya tidak mungkin ini untuk menghadirkan Rudiana. Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpilihan kasus pembunuhan Finn dan Eki di Cerbon, kuasa hukum meminta agar ayah Eki, Ip Turudiana, dihadirkan sebagai saksi. Dari Cerbon, Jawa Barat, Ioana Sfiani, Jurnalis MTV melaporkan.